Siapapun yang like dan subscribe channel ini, saya doakan selalu sehat, murah receki, dan panjang umur. 21 Oktober, dini hari waktu Indonesia bagian barat, United unggul lebih dahulu berkat eksekusi penalti Bruno Fernandes. PSG sempat menyamakan skor lewat gol bunuh diri Anthony Martial, namun tim tamu sukses menyegil kemenangan berkat gol Marcus Resworth. Berkat hasil ini, United untuk sementara berhak memimpin kelas men Grup H bersama RB Leipzig yang di saat bersamaan mengalahkan Istanbul Basak Sehir 2-0. Laga berlangsung cukup seimbang di awal babak pertama. PSG sempat mengancam lewat aksi Laivin Kurzawa. Sayang sontekannya masih bisa dihala oleh David De Gea. Laga berjalan 20 menit, Manchester United mendapat hadiah penalti setelah Martial dilanggar Abdo Diallo di kontak terlarang. Seperti biasa, Fernandes temanju menjadi Algoju. Eksekusi Fernandes jatinya berhasil dimentahkan oleh Keylor Navas. Namun, Far memberitahu wasit bahwa Navas bergerak meninggalkan garis gawang lebih dahulu sebelum bola ditendang. Alhasil tendangan penalti pun harus diulang. Fernandes lagi-lagi menggunakan gaya yang sama dengan dingin sukses memperdaya nafas buat eksekusi kedua kalinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!